Jemaah Sholat Tarawih hari kedua memadati Masjid Al-Muhajirin Tampu Bolon, Kecamatan Baligi, Kabupaten Toba. Seperti biasanya, pada malam bulan Ramadan, jemaah yang datang bukan hanya penduduk setempat saja, namun juga datang dari daerah lain yang sedang melintas ataupun para musafir. Di Masjid Al-Muhajirin Tampu Bolon, bertindak sebagai Imam Sholat Tarawih dipimpin oleh Ustadz Haji Hukdin Samosir, terlihat warga jemaah yang mengikuti dengan husuk. Ceramah yang disampaikan Imam pada sholat tarawih kepada jemaah lebih menekankan meningkatkan ketakwaannya dan selalu menjaga ketenteraman serta kerukunan, menjauhkan rasa egoisme yang dapat menyakiti orang lain. Ketua BKM Yuliada Nova mengatakan, selama bulan Ramadan di Masjid Al-Muhajirin Tampu Bolon ini, ada berbagai rangkaian acara yang digelar setiap tahunnya, seperti sholat isya berjemaah yang dilanjutkan dengan ceramah, sholat tarawih, sholat witir, dan tadarus al-Quran yang diikuti oleh semua jemaah mulai dari anak-anak hingga dewasa. Pada kesempatan ini, Haji Hukdin mengatakan, keberadaan Masjid Al-Muhajirin Tampu Bolon ini merupakan milik Yayasan Pendidikan Agama Islam. Oleh karena itu, warga jemaah desa Tampu Bolon saat ini berkeinginan untuk membangun masjid yang lebih besar lagi, dikarenakan warga jemaah yang ada saat ini sudah melebihi kapasitas. Ia berharap adanya niat jemaah untuk memindahkan ataupun membangun Masjid Al-Muhajirin yang lebih besar lagi dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan seluruh jemaah. Dari sisi gedung, sebenarnya Masjid Al-Muhajirin ini milik Yayasan Pendidikan Agama Islam. Jadi ada di bawah kuasa atau kendali Yayasan Pendidikan Agama Islam. Nah, masyarakat Muslim Tampu Bolon berkeinginan sebenarnya memindahkan atau cari tempat masjid yang lebih besar. Terima kasih.